Assalamualaikum halo Leslar Lovers Di video ini aku akan membahas 8 artis ternama ini ternyata menjadi tim Leslar Yang mana mereka ini sangat mendukung hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dan ini merupakan video artis yang menjadi tim Leslar part keempat ya guys Part keempat loh Buat part 1 sampai ke 3 silahkan kunjungi channelku dan cek di playlist ini ya Karena sudah aku bahas disitu sudah lebih dari 20 artis Indonesia loh Kira-kira artisnya siapa saja ya Hahaha oke aku tau kalian pasti penasaran dong So guys nothing to worry karena aku akan bahas semuanya di video ini Jadi pastikan kamu nonton videonya sampai selesai ya Sampai detik terakhir pokoknya Oke janji loh ya Kenapa harus nonton sampai selesai ya Biar kalian tau informasinya itu sepenuhnya utuh gitu loh Gak yang setengah-setengah Jadi biar gak salah paham juga Dan jangan ada yang di skip ya Apalagi skip iklannya Aduh janganlah ya Tapi sebelum kita mulai kenalin dulu nama aku Joko Aku sudah hampir setahun ini upload konten yang isinya seputaran Letty dan Rizky Blur dari sisi yang positif dan berdasarkan fakta Buat yang belum subscribe atau baru pertama kali mampir di channelku ini Alangkah baiknya klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan loncengnya ya guys Supaya kamu tidak ketinggalan konten positif tentang Leslar selanjutnya Like video ini jika kalian suka konten positif tentang Leslar seperti ini Atau dislike aja jika kalian gak suka konten Leslar seperti ini Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe Aku doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rejik yang melembang Amin ya rupa lalami Oke lah langsung saja kita mulai ya 8 artis yang menjadi tim Leslar part keempat Let's check this out Feral Bramasta Siapa yang tidak tahu dengan salah satu pesinetron papan atas saat ini yaitu Feral Bramasta Yup semantan dari Natasha Wilona dan Feby Putri ini ternyata merupakan tim Leslar loh Terbukti dari youtube channelnya Feral Bramasta beberapa kali mengunggah kontennya menggunakan nama Letty dan Rizky Blur Dan mereka bertiga Feral Bramasta, Lesti dan Rizky Blur ini sudah pernah bertemu di pernikahannya Atta Aurel Dan saat Feral berkunjung ke rumahnya Blur Dimana saat Feral hendak pulang Ingatkan kembali oleh Lesti untuk jangan lupa datang di resepsi pernikahannya nanti Sule Selanjutnya ada komedian serta host ternama saat ini yaitu Sule Ayah dari penyanyi pop ternama Rizky Febian ini juga tim Leslar loh Terbukti di setiap beberapa kali pertemuannya Sule dengan Lesti dan Rizky Bilar Dan juga video yang diunggah di youtube channelnya Sule selalu mensupport dan mendoakan yang terbaik buat hubungan mereka Karen Delano Kalian pasti sudah pada tau kan ya sama salah satu fashion stylist ternama dan handal di Indonesia saat ini Yaitu Karen Delano Yup sudah banyak banget artis papan atas tanah air yang sudah di styling sama dia Di antaranya ada Sahrini, Nagita Slavina, Chris Dayanti, Agnes Moe dan tentunya Lesti Kejora Karen Delano ini selalu mensupport dan mendoakan hubungan Lesti dan Rizky Bilar Gak cuman itu Karen Delano bahkan selalu melindungi Lesti dan Rizky Bilar dari berita yang negatif tentang mereka King Nassar Bergeser dari Feral, Sule dan Karen Delano kini kita punya Opa Nassar Kiowo Hayo siapa disini yang menjadi fansnya Opa Nassar Kiowo juga? Nassar ini menurutku salah satu penyanyi dangdut pria terbek saat ini ya Karena lagu-lagunya dia itu sangat susah penuh dengan teknik dan dia selalu sukses menyanyikannya Opa Nassar ini juga menjadi orang yang mensupport hubungan Lesti dan Rizky Bilar Terbukti setep Nassar diwawancar oleh para wartawan Nassar selalu mendoakan yang terbaik buat Lestler dan memberikan sedikit bocoran-bocoran soal rencana pernikahannya mereka Ruben Onsu Host dan komedian kondang yang satu ini selain mempunyai banyak bisnis Ruben tercatat juga telah lima kali memanakan Piala Panasonic Award Ruben sendiri sudah beberapa kali berada dalam satu program dengan Lesti dan Rizky Bilar Sangat terlihat support dan doa Ruben untuk Lestler Bahkan pada saat acara lamaran kemarin Ruben juga menjadi salah satu pembawa acaranya yang membuat acara juga menjadi lebih seru Roy Kiyosi Jika peramal lain meramalkan hal-hal yang tidak baik tentang hubungan Lesti dan Rizky Bilar Namun peramal satu ini tidak ikut-ikutan meramal yang tidak baik Terbukti Roy Kiyosi setuju banget dengan hubungan Lesti dan Rizky Bilar Menurutnya Lesti dan Rizky Bilar adalah dua orang yang baik dan sama-sama orang yang positif Tutur Roy Kiyosi saat diwawancari oleh KH Infotainment Roy Kiyosi mendoakan semoga Lesti dan Rizky Bilar segera menikah Nah kalau ini baru bener nih doain yang baik Tuh kan buktinya sekarang Lesti dan Rizky Bilar sudah menuju halal Boy William Tidak terasa sudah di urutan kedua ya Yup, di urutan kedua ini kita punya selebritis ternama yang multi talent yang jago acting, nge-host, nge-rap Yang juga video di Youtube channelnya selalu jadi trending This is Boy William Boy William ini termasuk tim Leslar Secara terang-terangan Boy William mengaku menjadi fans garis kerasnya Lesti Jika ada yang menghujat Lesti, Boy William akan ikut perang melawan hujatan itu Anjay kali ya Nggak cuma Boy aja, kita pun juga akan ikut perang jika Lesti atau Bilar dihujat Ya nggak sih? Karena mendapat perlakuan yang begitu baik dari fans Lesti dan Rizky Bilar Boy William juga mengaku serasa menjadi bagian dari keluarga Lesti lah Har Siwi Ahmad And last but not least we have Ibu Har Siwi Ahmad Kalian fans Leslar pasti sudah pada tau lah ya sama Ibu Direktur yang model rambutnya selalu pendek ini Yap, Ibu Har Siwi Ahmad adalah Direktur Program dan Produksi dari Station TV, SCTV, dan Indosiar Secara terang-terangan Ibu Har Siwi Ahmad mengakui artis Indosiar yang paling dia suka adalah Lesti Pantas aja ya Lesti sampai di kontrak eksklusif sama Indosiar Ibu Har Siwi Ahmad terbukti sebagai tim Leslar Karena ia selalu membuatkan program-program khusus buat Leslar Dan yang paling kece ialah acara pernikahannya Leslar pun juga live di Indosiar Sehingga kita para fans Leslar bisa turut mengikuti dan menikmati acara pernikahannya Leslar Terima kasih Ibu Har Siwi Oke jadi itu tadi 8 artis ternama yang ternyata menjadi tim Leslar Alias yang mendukung hubungan Lesti dan Rizky Bilar Pasti nanti ada yang komen gini deh Leslar pusat Teh Fitri Carlina kok gak masuk sih? Dan artis ini itu kok gak masuk juga? Oke aku ucap Teh Fitri Carlina dan artis lainnya sudah aku masukkan di part sebelumnya Jadi silahkan kalian nonton juga tuh part 1, part 2, part 3 Biar gak ketinggalan siapa aja sih artis yang menjadi tim Leslar Untuk link artis tim Leslar part 1, part 2, part 3 Sudah aku taruh di deskripsi dan di kolom komentar ya Kalau ada artis yang belum masuk ya berarti bisa masuk di part selanjutnya Oke paham ya? Mau aku bikin daftar artis yang menjadi tim Leslar part kelima gak? Kalau banyak yang request aku lanjut deh bikin part kelimanya Tolong banget untuk komen ya kasih tau aku sepenasaran itu soalnya Oke aku minta support kalian dong Support konten positif tentang Leslar seperti ini Dengan cara like video ini dan subscribe channel gue ya Serta bantu share ke semua social media kalian Share ke WA, Facebook, Instagram, Telegram atau apalah itu Aku akan sangat senang sekali jika kalian mau membantuku Dan selanjutnya silahkan nonton konten Leslar lainnya di channel ku ini ya Karena pembahasannya menarik-menarik Thank you for watching, keep being grateful, never give up And see you on the next videos, bye!